Guna mengupayakan pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan kelurahan, Camat Simpangkatis Roy Haris menerapkan inovasi OnePKK OneProduct. Inovasi OnePKK OneProduct adalah memberdayakan semua potensi yang ada di Kecamatan Simpangkatis melalui PKK. Salah satunya yang diberdayakan adalah potensi budaya ikan air tawar. Guna mengupayakan pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan kelurahan, Camat Simpangkatis Roy Haris menerapkan inovasi OnePKK OneProduct. Inovasi tersebut diharapkan mampu memberdayakan semua potensi yang ada di Kecamatan Simpangkatis melalui PKK. Salah satu yang diberdayakan adalah potensi budaya ikan air tawar. Camat Simpangkatis Roy Haris menyebutkan PKK akan membeli secara langsung hasil ikan para pembudidaya ikan di Kecamatan Simpangkatis. Yang selanjutnya hasil ikan air tawar tersebut akan diolah menjadi produk makanan siap jual kepada pasar. Tentunya salah satu langkah ini dapat menjadi upaya alternatif dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui PKK yang ada di desa. Nah, tindak lanjut dari kami, dari Kecamatan adalah sesuai dengan inovasi yang sudah kami sampaikan kepada Pak Bupati yaitu OnePKK OneProduct. Nah, jadi OnePKK OneProduct disitu kita akan menjalin kerjasama dengan para pengrajin, ulangi para peternak ikan tadi. Kita ambil ikannya dan kita akan salai di sini melalui PKK Kecamatan. Itu akan menjadi pionir sekaligus pelet proyek juga untuk program PKK yang memang tujuannya mesejahterakan keluarga di desa dan di Kecamatan. Di sejumlah desa di Kecamatan Simpangkati sendiri merupakan daerah penghasil ikan air tawar di Kabupaten Bangka Tengah. Tentunya budidaya ikan dan PKK dapat bekerja sama dengan baik guna mengembangkan ekonomi perdesaan. Dari Kabupaten Bangka Tengah Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, INews melaporkan.